Shalom, semua datang di talentaku Terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih yang sudah setia melihat video-video tutorial saya Video-video berbagi saya Terima kasih yang sudah menemani dari awal channel sampai saat ini Hari ini teman-teman saya mau berbagi tentang Excel Excel untuk pencatatan aspirasi, transaksi-transaksi seperti itu Nah, kemarin itu sudah pernah saya bagi Yang dulu itu pernah saya bagi Mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakannya Atau sudah download Kenapa saya menggunakan Excel? Karena itu bisa saya ubah Atau teman-teman ubah Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Jadi, hari ini saya mau tambahkan lagi sesuatu Nanti teman-teman bisa lihat Sebelum akhir Januari Sebelum berjalannya administrasi yang cukup banyak Nanti kalau teman-teman mengubah Silahkan Tinggal copy paste saja datanya juga hampir sama Untuk yang kemarin Ada yang minta tentang aplikasi buat Apa namanya Untuk penentuan harga Harga jual Itu kan kemarin sudah Saya upload Itu silahkan download Kalau mau diubah-ubah saja Karena tidak ada yang saya lock Kecuali yang ada Locknya itu karena Dia kalau ditarik ke bawah Biar tidak berubah Itu saya lock Nanti tinggal dipelajari saja Gitu ya Oke Update-nya administrasi yang dari saya seperti apa Mari kita saksikan Baik, ini administrasi Yang sama dengan yang kemarin Bedanya ini saya tambahkan ya Tambahkan Beberapa menu Beberapa fasilitas Itu ya Bisa dibilang Ini Kelontong dan obat Ya Ini saya drag ke bawah Ya Ini sama Dengan yang kemarin Ya Sama Ini masih sama saja Tidak ada perubahan Kemudian ATK dan aksesoris Ya Ini masih sama juga ATK dan aksesoris Masih sama Kemudian Masuk ke Fotokopi Juga masih sama ya Ini masih sama Masih sama Fotokopi Masih sama Kemudian Ini masuk ke List pulsa Nah ini kan saya Tambahkan ya List pulsa Kenapa ini saya tambahkan list pulsa Karena saya berjualan pulsa Gitu ya Buat tambah-tambah saja Ya Ya Tambah-tambah saja List pulsa Teman-teman mau pakai atau tidak Silahkan ya Silahkan mau dipakai atau tidak Ini list pulsa Kenapa ini cuma sampai 20 Tidak sampai 100 Nah karena saya Kemarin sudah beberapa Beberapa bulan itu juga Tidak banyak Karena semua orang itu larinya ke kuota Ini saya jelaskan dari atas ya Ini saya mulai di bulan januari Begitu ya Ini memang sengaja saya kosongkan Jadi setiap transaksi ini saya ambil seribu Ini perhitungannya Saya ambil seribu Ya ini saya ambil seribu Ini perhitungannya Pendapatannya Jadi B26 ini Saya kalikan seribu Karena saya keuntungan saya ambil seribu Ini untuk total-total pendapatannya aja Begitu ya Jadi Misalnya 6.000 Ya 6.500 Atau Anu ya Misalnya dari sana 5.500 Berarti Kita Jualnya 6.500 Kalau dari sana Misalnya 7.500 Apa 6.500 Berarti saya jualnya 7.500 Saya ambil seribu Nah Itu ya Nah ini Ini Kalau kon ini cuma berapa kali sih Nah fungsinya apa Di tab selanjutnya ya Ini di tab pulsa Nah ini dia Ya ini dia 2000 Dari mana Ini Dari Kon ini Jadi dia ambilnya dari sini Nah Dari sini Nambilnya dari sini 2000 2000 itu dari mana Berarti 2000 itu dari B26 Kali seribu Jadi ini Dikali seribu Ini Kon ini Apa Dari mana Ini Misalnya ini Saya tambahkan lagi Misalnya 11.5 Nah ini berarti 3 Jadi sudah ada ngitung sendiri Di sini Ini 3000 Pendapatannya 3000 Daripada capek-capek Melihat situ Untuk sini Nah disini ada Transaksinya Ada pendapatannya Ini cuma buat Nge-list aja ya Untuk list Dari tanggal 1 Tanggal 2 Sampai tanggal berapa Ini tetap Saya tambahkan Sampai tanggal 31 Jadi gitu Nah Itu ya Ini untuk Pulsa Kalau Omset Masih sama Masih sama Settingannya Masih sama Disitu juga Ada omset rata-rata Ada omset minimalnya Kemudian Saya tambahkan Di profit itu Ada menu Tentang Grafik ya Grafik ini Kalau misalnya Teman-teman Diperlukan Jadi disitu Ada sub profit Sama Total profit Total profit Itu total Keuntungan Kita Disini Sub profit Itu ada ATK Toko obat Toko obat Toko obat Dan segala macam Di bulan Januari Itu Total profit Di seluruh Keuntungan Dari ATK Fotokopi Dari ATK Toko obat Apa namanya Disitu dulu Ada toko dan obat Yang fotokopi Perusaha Jadi Saya ada jualan Kayak paramet Dan segala macam Nah disitu Kan ada Kelontong Dan obat Nah Gak usah Banyak-banyak Misalnya Cuma menyediakan Misalnya Ya Itu Kelontong Dan obat Nah disini Ada judulnya Kelontong dan obat Nah Disitu Saya cuma Menyediakan Kayak Proma Yang Sasetan 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 Nah Enggak obat Apotik Itu pun Juga Kadang Cepet Habis Kalau Kalau Misalnya Obat Itu Kan Paling Tidak Harus Sering-sering Niatkan Luar Saya Seperti Halnya Makanan Kalau Makanan Biasanya Kalau Hujan-jen Melempem Nah Tuh Ya Jadi Toko dan obat Fotokopi berapa Subprofitnya Itu masing-masing Oh Kalau Misalnya Bacanya Gini Kalau Subprofit Kalau Misalnya Di Bulan Januari Wah Ini Ternyata Fotokopi tinggi Di bulan Juni Juli Fotokopi tinggi Karena Anak sekolah Masuk Zaman dulu Kan Anak sekolah Kalau Di awal-awal Mau masuk sekolah Beli ATK Fotokopi Macem-macem Buat Pendaftaran Beli Bullpen Dan segala Macem Nah Nanti Kalau Sudah Mulai Masuk Beli Bed Beli Perlengkapan Buat Seragam Nah Kalau Total Profit Ini Semuanya Nah Semuanya Jadi Oh Ini Untuk Apa Namanya Total Profit Itu Belum Dipotong Belum Dipotong Bayar Listrik Dan Macem-macem Belum Jadi Memang Keuntungan Murni Dari Toko Hasilnya Nanti Kalau Teman-teman Mau Tambahkan Sendiri Perhitungan Oh Saya Mau Tambahkan Silahkan Silahkan Di Ubah Sendiri Saya Menyediakan Level Saya Menyediakan Action Kalau Teman-teman Butuh Mau Dipakai Mau Diubah Silahkan Ini Kalau Total Profit Misalnya Di Bulan Ini Ternyata Ada Seringnya Begini Ada Event Misalnya Di Tiap Bulan Juli Teman-teman Bisa Tambahkan Beli Kertas Dua Dos Bisa Satu Dos Beli Dua Dos Biasanya Cuma Satu Apa Satu Box Apa Namanya Amplok Besar Yang Buat Ngamar Ngamar Itu Teman-teman Bisa Beli Duang Buat Seperti Itu Atau Persiapan Untuk Siapkan Uang Recess Kalau Tanggal Tanggal Awal Awal Bulan Biasanya Uang Besar Besar Dari Situ Nanti Kita Bisa Lihat Oh Kita Ini Profit Naik Apa Turun Kita Ini Untung Apa Ngerugi Dari Situ Nanti Itu Teman-teman Itu Tambahnya Cuma Ikoca Kalau Misalnya Silahkan Download Saya Letakkan Di Bawah Di Deskripsi Yang Kemarin Juga Saya Harap Deskripsi Begitu Tunggu Dengan Apa Namanya Buat Penghitungan Harga Menentukan Harganya Dari Mana Kalau Scansinya Daripada Pusing Silahkan Dipakai Sudah Saya Tahu Deskripsi Semua Nanti Tinggal Teman-Teman Amin Kalau Memang Saya Kelupaan Nanti Minta Tolong Di Ingatkan Lagi Itu Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Dari Awal Hingga Akhir Video Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati